So, untuk pertama kalinya temen-temen Ya, abang-abang ini Coba untuk bertahan hidup di dunia Terraria By the way Ya, ini adalah pertama kalinya aku mainin game Terraria ini temen-temen Jadi kalian akan ngeliat aku kebanyakan mati di awal Ya, bahkan aku memulai perjalananku ini tanpa ngeliat tutorial sama sekali cuy Tapi kalian tau temen-temen Ya, walaupun di awalnya aku gak tau apa-apa tentang game ini Tapi, di akhir dari video ini aku berhasil mengalahkan banyak boss yang berada di dunia Terraria temen-temen So, gak usah lama-lama lagi Dan ya, ini dia perjalananku selama 100 hari di dunia Terraria So, ya hari yang pertama Oh my god Oke Ya, kali ini ya temen-temen Sekarang aku berada di dunia Terraria Oh Ya, ini pertama kalinya aku main game ini Terus So, ya seperti yang kalian ya temen-temen Aku memulai perjalananku di dunia Terraria tanpa tau apapun Dan Aku gak tau harus ngapain disini Oh Oh my god Oke Oke Dan ya, bahkan baru aja aku mulai disini Aku udah hampir mati karena diserang sama para slime Untungnya aku dibantu sama seseorang yang Aku gak tau dia itu siapa Tapi thank you Dan setelah itu gak pake lama Aku pun coba untuk ngelakuin basic survive di dunia Terraria temen-temen Oh Oke Kalian lihat Sekarang aku bisa Kita bisa ngambil Ini No Wait, what? Ntar cara buka inventornya gimana ya? Oke, itu dia temen-temen Ada pedang Oh, kita udah dapat Barang-barang disini Oh, itu dia Golden apple Dan ya, di hari pertama ini Aku sempat nge-stuck beberapa saat temen-temen Karena aku gak tau mau ngapain Aku juga sempat coba untuk ngebikin rumah Tapi anehnya pas aku mau ngambilin kayunya lagi disini Gak bisa sama sekali Wow, ada burung keluar dari atas pohon Ya, kalian lihat So, walaupun gak tau mau ngapain Tapi karena disini aku udah ada basic minecraft Ya, aku pun memulai perjalananku dengan ngambilin kayu Kemudian pas ngebuka inventory Aku melihat ada tulisan crafting di kiri bawah Jadi aku klik aja Dan ternyata itu adalah workbench Tapi disini aku masih bingung Gimana cara makinnya, temen-temen Ntar aku akan balik ke tempat temanku yang tadi Dia ada di sebelah mana, hello Yap, ini dia namanya siapa Cody Hello, Cody Disini, aku pun cuma untuk kenalan nama Cody Dan ternyata dia semacam NPC tutorial Yang bakal ngebantu aku Untuk survive di dunia terraria ini ya Oh, kalian lihat Gila, Cody ngebantu kita Thank you Gak lama setelah itu Hari udah mulai gelap Jadi disini aku mulai belajar ya Cara crafting di terraria Mulai dari ngebikin lampu sama pintu Dan gak pake lama Aku pun langsung ngebuat rumah pertamaku Untuk melindungi aku dan Cody Dari para mob ketika di malam hari Dan ya, benar aja temen-temen Karena gak lama setelah itu Tiba-tiba disini Para monster mulai bermunculan Dimulai dengan monster mata satu Yang aku gak tau itu makhluk apa Tapi disini kok kalian lihat Aku jatuh ke dalam danau Dan asli aku malas banget Ngeliat danau ini temen-temen Karena ketika aku jatuh ke dalam sini Bakal sulit banget untuk keluar cuy By the way Ya, untungnya si Cody disini Berhasil ngebunuh makhluk itu Dan aku pun coba untuk menambahkan pagar Setelah itu di depan rumah Supaya para monster gak bisa masuk Oh no Oh no Ada makhluk itu lagi Awas Cody masuk ke dalam rumah Hey Let's go By the way Ternyata pagar yang ada di terraria ini Gak ada fungsinya sama sekali temen-temen Kirain bisa ngelangin aku dari para monster Tapi ternyata enggak ya Dan setelah itu By the way Ketika aku lagi ngasih penerangan Di sekitaran rumahku Ya kalian lihat mereka berdua di bawah itu Oh no 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 Naik 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 Cody help me Cody Tolong No 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 Cody help Cody Ya akhirnya disini aku pun harus mati Karena terjebak di dalam kolam bersama para zombie Tapi untungnya gak lama Setelah itu aku pun berhasil mendapatkan Beberapa barangku kembali Nice Tapi gak lama setelah itu Tiba-tiba Ya aku mati lagi temen-temen What the heck dude No Cody Oh my god Dia bakal tenggelam temen-temen No 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 Let's go Cody Naik ke atas bro Tolong No kita harus ngebant Kita harus ngebant Cody temen-temen Oke Ya gak apa-apa Yang penting Cody udah bisa Naik ke atas Oh no By the way Ya malam pertama yang cukup sulit di dunia terraria Oh my god Tapi akhirnya aku pun berhasil melewati malam itu Dan sekarang kita udah masuk di hari yang kedua Hari yang kedua Aku coba menjelajah ke bawah tanah Dan disini aku mendapatkan beberapa tin ore Juga Gucci yang berada di dasar Aku gak tau ini danau dalam tanah mungkin Tapi setelah itu aku memutuskan untuk main di tempat lain Karena di tempat sebelumnya terlalu banyak airnya Dan aku mendapatkan sebuah chest So dari dalam chest ini aku mendapatkan beberapa barang yang memain bagus Mulai dari potion dan juga tongkat sihir yang bisa aku gunakan untuk menyerang musuh dari jarak jauh Setelah itu aku lanjut lagi mainin ke tempat yang lebih dalam Dan disini aku mendapatkan lebih banyak lootingan temen-temen Ya ada chest, ada chest kalian lihat cuy Oh my god, let's go Recal potion Silver coin Suriken Lip bar Wah ada sepatu Oh emerald Gila disini juga ada emeraldnya temen-temen Tapi gak lama setelah itu Ya aku lagi-lagi harus mati Karena diserang sama makhluk ini temen-temen Oh itu apa Itu apa, itu apa Oh no 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 Jangan mati So ya disini aku pun harus balik lagi di rumah temen-temen Dan untungnya ketika kita mati di terraria ini Kita gak bakal nge-drug barang-barang ya Hanya beberapa coin aja Dan setelah itu gak pake lama Aku pun balik lagi ke tempat dimana aku mati sebelumnya Oh my god Oke oke Tongkat Harry Potter Mundur Mundur Nice, satu mati Wait What the Dan ya setelah berkali-kali mati disini Aku pun coba cek di crafting Kalau misalnya kita bisa ngebikin armor Tapi aku cuma ngeliat chest ya Jadi aku ngebikin juga chest Karena aku butuh untuk tempat penyimpanan Dan disini aku nemuin furnance Jadi aku juga ngebikin furnance temen-temen Untuk ngebakar semua ore yang aku dapatkan Karena mungkin dengan cara itu kita bisa ngebikin armor Tapi gak tau kenapa disini setelah ngebakar semua ore yang aku dapatkan Aku masih juga belum bisa ngebikin armor temen-temen Jadi setelah itu aku mutuskan untuk balik lagi ke dalam gua Dan lagi-lagi Aku harus mati di serang sama slime By the way Karena disini aku pikir ore yang aku mining masih kurang Jadi aku balik lagi ke dalam tanah untuk ngumpulin lebih banyak ore Sampai akhirnya aku menemukan ini Wow, wow Itu di atas itu ada apa temen-temen Cara naik ke atas Ke atas sana gimana No, no, no No, mundur slime mundur Tapi disini belum juga aku mendapatkan item itu Ya, aku harus mati lagi karena diserang sama para slime temen-temen Oke Uh, ada lead anvil Lah, kita bisa ngebikin anvil juga disini Aku mau cari Bentar Aku bukan mau ngebikin anvil Aku butuh armor Kita harus ngebikin armor Armor mana ya? So, disaat ini tuh aku gak tau gimana caranya ngebikin armor temen-temen Aku melihat anvil sebelumnya Tapi aku gak tau Kalau ternyata armor dibuat menggunakan anvil Jadi disini aku ngebikin wooden armor Yap, itu dia Oke Ya setiap sekarang kita udah ada armor ya Walaupun cuma armor kayu tapi gak apa-apa Baik deh, aku harap untuk kalian temen-temen ya Para Tinky Winky, Dipsy, Lalapu, Sepu Jangan boleh aku, Puh Karena aku masih baru belajar ya So, gak lama setelah itu Karena aku udah kebingungan bert sama game ini Aku pun memutuskan untuk istirahat bentar Sambil ngelihat tutorial temen-temen Dan setelah itu aku pun kembali ke dunia terraria Dengan pengetahuan baru Ya bahkan kali ini kalian tau Aku udah bisa ngebikin dinding temen-temen Ya kalian ya temen-temen Sekarang rumahku udah ada dindingnya cuy Oh ya disini kalau kalian masih ingat Aku sempat dapat equipment sepatu sebelumnya Tapi ketika aku coba pake Gak tau kenapa gak ada efeknya sama sekali Ya Provide the ability to walk on water and honey Oke jalan di air dan juga jalan Kekasih What? Oke tanya kita bisa jalan di air Kenapa gak bisa? Byway setelah ngelihat tutorial Supaya bisa menjadi sepuh di terraria Ya disini aku akhirnya udah bisa ngebikin armor temen-temen Ya dimana untuk ngebikin armor kita memerlukan anvil lah Tapi disini ya aku masih kekurangan ore Dan aku cuma bisa ngebikin tin armor di bagian kepala Dan juga tungsten sword Tapi bisa dibilang pedang ini lumayan bagus temen-temen Setelah itu aku balik lagi ke tempat Dimana aku ngelihat life crystal sebelumnya Ya by the way Item ini mirip sama heart crystalnya di air aircraft ya Dan efeknya juga sama temen-temen Bisa nambahin bar darah What? Oke Ya harusnya kalian lihat di kanan atas itu darahku bertambah ya Ya walaupun setelah itu aku disini mati lagi temen-temen Tapi bisa dibilang perjalananku hari yang keempat ini aku lumayan beruntung Karena mendapatkan 3 biji life crystal Yap tentu saja itu sangat berguna untuk membantu pertahanan tubuhku Biar gak lebih gampang untuk mati tuin Oke Sekarang darahku udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Disini aku pun lanjut mining lagi sampai di hari yang kelima Dan tiba-tiba di depanku ini udah pasir semuanya temen-temen Dan dibalik pasir itu aku melihat Aku gak tau itu makhluk apa Oh no Itu apa temen-temen Antlion swarmer By the way Ya karena gak lama kemudian tiba-tiba makhluk itu menghilang Aku pun lanjut lagi untuk mining Sampai akhirnya untuk pertama kalinya Aku melihat lava di dunia terraria Wait what? Oke aku gak tau kita dimana sekarang temen-temen Tapi kalian lihat disini ternyata ada lava juga cuy Gila Ntar ini obsidian apa? Kayak di minecraft Ya kalau lava ketemu air bakal jadi obsidian ini Obsidian apa? Ya bisa dibilang ini adalah salah satu pencapaian ku di bawah tanah temen-temen Akhirnya aku bisa melihat lava setelah berkali-kali mati Tapi gak lama kemudian Oh my god Oh my god No Ah ya Di saat-saat seperti ini temen-temen Aku berpikir untuk ngebuat perubahan Ya gimana caranya aku bisa ngelawan boss Kalau aku Wah untuk hal kecil aja aku bisa mati dengan mudah Jadi setelah itu Aku coba keluar di malam hari Memberanikan diriku Untuk belajar bertarung dan melawan para monster Ya supaya bisa menjadi seorang prajurit sejati temen-temen Bentar Ini bayang gurun pasir Uh ada Ada cheese Silver coin Umbrella Oke granat By the way Di bayang gurun ini aku melihat sebuah buah Jadi aku coba masuk ke dalam Dan gak lama setelah itu Aku tiba-tiba bertemu dengan makhluk ini Oh Oh Ini makhluk apa lagi temen-temen Oh ya disini Aku juga melihat sebuah ruangan temen-temen Jadi aku coba untuk memeriksa tempat itu Dan Yap bisa dibilang aku mendapatkan barang-barang yang lumayan bagus Oh ada chest Terch Reckle potion Ada tungsten bar Oke ladybug Minecart Dan disebelah sini ada makhluk Aku gak tau ini makhluk apa temen-temen Oh no 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 Ah thank you dia mati Disini aku pun coba untuk mulai menjelajahi bawah tanah di bayang gurun pasir teraria ini Dan menemukan sebuah terongan Ya Awalnya aku pikir ini terongan temen-temen Waduh ya tempat ini semacam terongan apa Ya kali ini ya temen-temen Wait what Oh Oh gila 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 kita bisa naik Ya minecart Dan ya sambil jalan-jalan dengan minecart Disini aku juga sekalian ngumpul-ngumpulin ore ya Untuk keperluan ngebikin armor temen-temen Tapi Ternyata ya di bayang gurun pasir ini juga ada banyak jebakannya cuy Oh No 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 Singkat ceritanya temen-temen Ya disini aku masih berada di bayang gurun pasir sampai di hari ketujuh Dan tiba-tiba aku bertemu dengan orang ini Ini orang kah Uh Oh no 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 Itu makhluk apa lagi dia bisa terbang Nice Nice Ow Ya dan disini lagi-lagi aku mati karena terkena jebakan bola raksasa Ehm Tapi setelah itu aku coba untuk balik mencari orang itu lagi Namun Ehm Ehm Gak tau kenapa dia udah ngilang temen-temen Udah gak ada disana No 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 Evh Oke itu soal apa lagi Oh oh no 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 Nice dia mati Nah 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 itu dia itu dia Dan akhirnya aku pun kembali bertemu lagi dengan orang itu temen temen Ya disini aku kira namanya golfer Tapi ternyata dia ini pemain golf yang ngejual barang-barang yang berkaitan dengan golf juga ya Lalu setelah itu aku lanjut lagi untuk menjelajah Dan disini aku mendapatkan life crystal lagi temen temen Yap darah aku nambah lagi Sekarang ada ore akan aku ambil Setelah itu disini aku pun lanjut lagi untuk mining Dan ya seperti yang kalian lihat temen temen Aku mendapatkan banyak banget ore Bahkan aku juga sempat temuin ore yang gak bisa di mining sama sekali Ya aku gak tau kenapa gak bisa diambil temen temen Tapi setelah itu karena menurutku Yap aku udah ngumpulin lumayan banyak ore Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah dengan cara teleport Di malam harinya ketika aku coba perhatiin gak tau kenapa si Cody udah gak mau masuk lagi ke dalam rumah temen temen Jadi aku memutuskan untuk menambahkan satu ruangan lagi untuk jadi tempat tinggalnya Cody Dan di hari ke delapan aku coba untuk menjelajah buat mengeksplore map yang ada di dunia terraria ini So disaat menjelajah disini aku nemuin semacam goa di atas gunung Jadi aku coba masuk ke dalam untuk memeriksa dan aku mendapatkan beberapa chest Lalu di salah satu chestnya aku juga nemuin superior umbrella yang dimana bisa dibilang payung ini lumayan berguna temen temen Ya karena ada efek slow fallnya jadi aku gak bakal kena damage walaupun jatuh dari ketinggian berapapun Oh ya selain itu aku juga sempat nemuin chest yang warnanya merah Tapi aku gak tau kenapa ini gak bisa dibuka sama sekali temen temen Mungkin butuh kunci khusus atau apa aku juga gak tau Tapi kalian tau Ya setelah itu disini aku juga menemukan biome salju Ice block Ya kita sekarang berada di biome es temen temen Oh ada life crystal So gak pake lama aku pun mulai menjelajahi biome salju ini Dan kalian tau apa ya aku dapat Oh ada chest Oh my god Ada pedang ada pedang Ntar tar 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 Ya aku menemukan sebuah ruangan yang didalamnya terdapat chest Dan didalam chest itu aku menemukan sebuah pedang ice blade Aku gak tau itu pedang apa tapi kena kedengerannya bagus temen temen Dan di hari kesemilan by the way aku masih lanjut untuk mining Dan aku menemukan tempat ini Gila kalian lihat temen temen ini tempat apa woy Yap aku gak tau pasti ini biome atau tempat apa Tapi dipenuhi dengan banyak jamur yang warnanya biru Gak cuman sampai situ karena aku juga dapat life crystal Dan juga menemukan sebuah ruangan yang didalamnya terdapat chest Tapi setelah itu Mushroom head Oke topi kah Ada equipment disini What Ya kali ini ya temen temen Aku mati konyol cuman gara-gara lupa bernafas cuy Wih Gila 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 Oke oke pedang ini punya kekuatan temen temen So ketika aku coba Ya ternyata pedang ini bisa dibilang lumayan bagus temen temen Karena ada efek serangan jarak jauh Lalu setelah itu by the way aku lanjut lagi untuk rapihin barang-barangku Karena inventory ku udah full Kemudian aku balik lagi ke ya tempat sebelumnya aku temukan Dan tiba-tiba disini terjadi blood moon The blood moon is rising Aram blood moon Oke mundur Ada zombie jamur So ya aku masih baru di terrar ya temen temen Tapi untuk fenomena blood moon ini aku udah gak asing ya Karena aku sering mainin RL craft By the way aku juga menggunakan equipment yang kalau kalian lihat disini ketika aku masuk dalam air Aku akan mendapatkan bantuan penerangan Oh ya aku disini lupa kasih tau ke kalian Dimana aku udah mengupgrade beberapa tool ku termasuk pickaxe Kemudian ketika mainin aku juga nemuin lagi Or yang gak bisa dimainin tapi kali ini aku gak kehabisan ide Oke ini gak bisa dimainin temen temen Ya kalian lihat Aku coba mainin ini or atau apa aku gak tau Gak bisa sama sekali Tapi let's go kita coba pake bom Yap Hoho berhasil Dan ya aku pun berhasil mendapatkan or itu yang kalau gak salah namanya crimton or Kemudian disini aku juga coba untuk minum treasure potion Dimana itu bisa ngasih tau or-or yang ada disekitaran kita Dan juga lootingan-lootingan Jadi aku bisa mendapatkan barang-barang lebih mudah lagi Oh no Mundur monster Oke ada robot temen temen dia bisa nangkih seranganku Oh my god Thank you dia mati Oh ya kalau kalian lihat disini aku nemuin biome bawah tanah yang gak tau ini tempat apa Tapi di dalam biome ini dipenuhi dengan banyak monster-monster yang mirip robot Setelah itu aku pun lanjut mainin lagi temen temen sampai di hari ke 10 Dan aku tiba-tiba bertemu dengan makhluk ini Itu apa temen temen What the Oke 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 aku bisa nangkih serangan dia Oh no Ya apa aku gak tau itu semacam witch mungkin atau makhluk apa Tapi akhirnya aku berhasil mengalahkan makhluk itu Ini apa woy Gila Nice dia mati Tapi gak cuman sampai situ temen temen Karena gak lama setelah itu aku juga menemukan sarang laba-laba Nice thank you Oke ada beberapa yang mati Waktunya ngebarbar Uh gila Akhirnya setelah mengalahkan laba-laba itu disini aku pun bisa menguasai sarang mereka Dan di hari ke 10 ini juga ya bardar aku udah mencapai level max temen temen Jadi udah gak bisa di upgrade lagi Kemudian aku lanjut mining sampai akhirnya aku berhasil mencapai dunia bawah terraria Sekarang kita dimana temen temen Itu barusan tadi apa Aku gak sempat lihat Aku panik cuy So ya aku bahkan gak sampai 3 detik berada di dunia bawah terraria Karena aku panik jatuh ke lava jadi aku langsung minum rekal potion Namun sepenglihatanku disitu ada bangunan yang mungkin nanti akan kita terusuri Yap Tapi sebelum itu disini terlebih dahulu aku mengganti topi jamurku ini dengan topi penyihir yang aku dapatkan Karena ya lumayan efeknya bisa mengurangi konsumsi mana Juga sekalian disini aku mengupgrade armorku ke tungsten armor temen temen Supaya pertahananku bisa lebih kuat lagi Kemudian aku lanjut untuk memperbaiki rumahku Hari yang ke sebelas aku masih lanjut untuk ngebikin rumah Dan disini aku ngebuat ruangan bawah tanah yang dimana untuk di lantai pertamanya ini Aku jadiin tempat penyimpanan Kemudian di lantai yang kedua disini aku khususkan untuk tempat aku ngecrafting barang-barang By the way disini aku juga udah mulai ngerti kenapa si Cody gak mau masuk ke dalam rumah Ya ternyata untuk syarat para NPC mau menetap di dalam rumah itu mereka harus punya kursi meja sama lampu ya Jadi disini aku pun langsung naruin semua keperluannya si Cody Dan seperti yang kalian ya temen temen Akhirnya dia pun mau masuk ke dalam rumah Di pagi harinya aku lanjut lagi untuk ngambil-ngambilin kayu Karena rencananya aku ingin ngebikin lantai dua Tapi gak lama setelah itu tiba-tiba terjadi fenomena hujan slime Lalu setelah aku memperbaiki rumahku Akhirnya disini para NPC pun mulai berdatangan ya Termasuk salah satunya si golfer yang aku temui di gurun pasir sebelumnya Wow gila dia pake senjata temen temen Oh my god Hello namai wa Endi Sansiki des Oh iya disini aku juga sempat kedatangan seorang merchant Kalau gak salah ya kalau di Minecraft itu dikenal dengan wandering trader Yang dimana dia hanya seorang pengunjung dan gak bakal netap Dan juga dia disini ngejual beberapa barang-barang Singkat cerita aja Gak lama kemudian disini tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang juga datang Untuk menetap di tempat tinggal kita Lalu di malam hari tiba-tiba fenomena blood moon kembali terjadi temen temen So ya disini aku pun coba untuk melindungi para NPC ku dari serangan monster-monster Dan badai aku gak tau kenapa rasanya ya blood moon di terraria ini easy banget cuy Bahkan aku bisa mengalahkan para monsternya dengan sangat mudah temen temen Hari ke-13 aku coba untuk menjelajah lebih jauh lagi ke arah sebelah kiri Ya dan disini aku melewati beberapa biome mulai dari biome salju, pegunungan Sampai akhirnya aku tiba-tiba menemukan biome ini Oke Kalian ya temen temen Ini tempat apa lagi Wow itu apa Mundur 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 jangan macam-macam thank you Ada kerajung king terbang temen temen Mundur mundur Oh dia datang No 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 By the way di posisi ini tuh aku masih bingung ini biome apa ya Aku gak tau sama sekali tapi sesuai feelingku ini bakal lebih parah daripada gurun pasir Dan benar aja ketika aku coba masuk ke dalam ada banyak banget monster aneh di dalamnya Ya bahkan by the way tanahnya disini gak bisa di mining sama sekali Setelah itu aku pun keluar dari biome itu dan melanjutin perjalananku sampai akhirnya Disini aku menemukan sebuah dungeon temen temen Oh my god Oh ya by the way temen temen harusnya di depan dungeon itu ada seorang kakek-kakek ya Tapi karena keadaan yang gelap aku pikir dia itu cuman buci atau rumput Jadi aku lewatin gitu aja sampai akhirnya tiba-tiba kalamasta itu Itu barusan kenapa temen temen Ya konon katanya itu adalah sepunya dungeon yang marah karena kita gak minta izin terlebih dahulu ketika masuk ke tempat dia ya Hari ke-14 temen temen aku gak ngelakuin hal yang terlalu penting Ya cuman mengupgrade rumahku biar bisa kedatangan lebih banyak NPC lagi Kemudian di hari ke-15 temen temen disini aku berencana untuk ngebikin tempat mining yang baru tepat di bawah rumah Untuk aku tembusin sampai ke dunia bawah teraria Ya sebelumnya aku udah sampai kesana tapi jalan lewat sana itu Kalau kalian ingat lewat masuk terowongan yang ada di gunung dan itu jauh banget dari rumahku cuy So disini aku pun ngegali sampai di hari ke-16 temen temen Dan akhirnya aku pun berhasil sampai lagi ke dunia bawah teraria Ya aku gak tau namanya apa jadi kalian bisa komen aja di bawah by the way Oh my god Ada chest di bawah sana By the way ada lava Ya sesuai penglihatanku sebelumnya disini ternyata benar aja temen temen Di dunia bawah itu aku nemuin semacam rumah ya aku gak tau ini tempat apa Tapi setelah itu aku tiba-tiba mati karena diserang sama naga Atau aku gak tau itu monster apa Tapi bukan itu masalahnya temen temen Karena kalian tau setelah itu Wow what the Lah 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 ini apalagi temen temen Oh wow Help me No Oke ayo off Cool 2 Cool 2 So ya aku gak tau apa yang terjadi temen temen Tapi disini tiba-tiba aku langsung berhadapan dengan boss pertama yang harus aku lawan Yaitu Eye of Cool 2 Ya aku sebutnya gitu temen temen Oh wow 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 Oh my god Matanya jadi mulut Oke oke Help me Cody Tapi ya akhirnya setelah cukup lama bertarung Aku pun berhasil mengalahkan boss pertamaku Oh let's go Kita berhasil ngalahin Apa namanya tadi ya Eye of Cool 2 Ya let's go temen temen So dari hasil mengalahkan boss ini Aku mendapatkan Crimson Seed By the way aku masih belum tau ini fungsinya buat apa Dan juga aku dapat yang namanya Crimson Ore Ya ore sebelumnya yang susah untuk dimining itu Dan ternyata ini kalau dikumpulin Kita bisa ngebikin senjata-senjata yang lebih bagus lagi temen temen Setelah itu disini aku coba pergi ke dunia bawa Terraria Tapi aku baru sadar kalau ternyata ketika berada disana aku bakal kena efek kebakar Ya jadi setelah itu aku memutuskan untuk teleport lagi ke rumah Dan setelah aku coba cari tau ternyata agar bisa bertahan di dunia bawa Terraria itu Kita membutuhkan equipment yang namanya Obsidian School Ya jadi disini gak pake lama aku pun langsung aja pergi ke bawah tanah Buat ngumpulin obsidian sebanyak-banyaknya So setelah mengumpulkan lumayan banyak Obsidian Aku pun balik ke permukaan dan langsung aja disini aku ngebikin Obsidian School Yang fungsinya agar bisa imun terhadap Fireblock Lalu setelah itu gak pake lama aku pun langsung balik ke dunia bawa lagi Dan benar aja temen temen disini aku udah gak kena efek kebakar Tapi ternyata itu gak berlaku untuk lava ya Oh my god ini maluk apa Oke dia mati Gila tiba-tiba muncul disitu bisa teleport temen temen Pulang 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 Setelah nge-spawn lagi di rumah disini aku tiba-tiba ngelihat ada semacam merchant yang datang berkunjung Dan dia ngejual baju yang dimana baju pertama ini efeknya ngasih movement speed Dan baju yang kedua ngasih efek magic damage tambahan Ya aku pun ngebeli baju itu temen temen Walaupun ketika aku pake gak ada perubahannya sama sekali ya By the way aku ingin menjadi lebih kuat lagi temen temen Jadi aku berencana untuk ngebikin Crimson Armor Tapi untuk membuat Crimson Armor kita membutuhkan tisu sample yang didapat dengan cara mengalahkan boss Yap jadi gak pake lama disini aku pun langsung menuju ke Crimson Biome untuk ngancurin telur Apa namanya ini aku gak tau telur bapak mungkin Ya by the way aku malah keminum break up potion temen temen setelah itu dan balik lagi ke rumah Ya Hari yang ke sembilan belas aku balik lagi ke Crimson Biome untuk ngelawan boss yang kedua Tapi sesampainya disana sebelum ngelawan boss disini aku terlebih dahulu Ya ngebuat arena agar bisa lebih gampang untuk mengalahkan boss itu Dan setelah arenanya selesai aku buat gak pake lama aku pun langsung ngancurin beberapa telur yang ada di tempat itu Sampai akhirnya disini bossnya pun keluar temen temen Oke Oh my god Oh my god Gak kayak gini dong Gak langsung kayak gini dong bang EY Oke By the way Ah Ah no no By the way gimana cara ngalahin mahluk ini temen temen Dia ada di sebelah mana So di awal awal aku sempat kesulitan untuk ngelawan boss ini karena dia selalu aja berpindah tempat dan asli matanya ini ganggu banget cuy Oke Namanya Oke nama bossnya Brain Cihutu Cihutu Brain Cihutu By the way ya kayaknya konyol banget pas lagi fokus-fokus yang gelut disini aku sempat-sempatnya untuk baca tulisan kecil nama bossnya temen temen Dan gak tau kenapa setelah itu dia marah ya mungkin aku kesebut bapaknya mungkin Nice nice Ho 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 Pekalannya ada orang A Enggak itu bukan orang Dia sekarat dia sekarat Aku sekarat No help me A No no jangan jatuh ke bawah situ Ya dia udah mau mati temen temen Let's go Let's go Let's go bentar lagi Nice Mastermind Oke wait Aku dapat apa aja Ntar Ini dia Tisu sample Kita butuh ini Thank you So setelah mendapatkan apa yang aku cari Aku pun langsung balik ke rumah secepatnya temen-temen Dan gak pake lama disini Aku langsung ngebikin satu set Crimson Armor Ya by the way aku sempat nge-spawn boss lagi Karena aku punya bahannya Tapi tiba-tiba dia ilang gitu aja Karena hari udah mau pagi So sekarang kita udah masuk di hari yang ke-20 Oh ya by the way katanya di bagian Gurun pasir itu biasa paling banyak Lootingannya ya Mungkin aku akan coba kesan aja temen-temen Wow pertama kalinya aku ngeliat NPC ngobrol GG nge-gay Oh ya di hari ke-20 ini Aku coba untuk menjelajah ke wilayah kanan Yang dimana disini setelah melewati Gurun pasir Aku menemukan biome jungle temen-temen Sampai akhirnya di malam hari Aku berhasil sampai ke ujung wilayah kanan ini Yaitu ocean Ya dan setelah itu aku pun memutuskan Untuk kembali ke rumah Hari ke-21 Aku coba untuk menjelajah ke wilayah jungle Tapi disini aku gak berlama-lama disana Karena setelah itu aku baru ingat Kau ternyata di dunia ku ini Udah ada batu meteoritnya Ya jadi setelah itu aku coba melakukan perjalanan Untuk mencari batu meteorit itu Sampai akhirnya aku menemukan lokasinya Berada di bawah kaki gunung Jadi gak pake lama Langsung aku mining aja temen-temen Tapi disini asli ada makhluk-makhluk apa Aku gak tau mereka namanya apa Tapi mereka ini ganggu banget cuy By the way Di hari berikutnya tiba-tiba terjadi Invasi goblin dan asli jumlah mereka ini Banyak banget temen-temen Ya bahkan makhluk-makhluk ini berhasil Masuk sampai ke dalam rumahku Tapi akhirnya setelah bertarung Seharian penuh aku pun berhasil Mengalahkan mereka semua Hari yang ke-24 Aku coba balik ke crimson biome Untuk melawan boss buat yang kedua kalinya Tapi disini ya bisa dimilai Aku cukup kesulitan Karena harus melawan makhluk itu Di tempat yang sempit Tapi akhirnya aku berhasil menang dari dia Dan disini aku mendapatkan Semacam summoner mungkin Ya aku gak tau itu makhluk apa Kelihatan kayak biji temen-temen Tapi ya bisa dibilang lumayan Karena dia bisa ngasih penerangan aku Ketika di dalam kegelapan Lanjut lagi temen-temen Di hari ke-25 disini Crimton Ore ya aku dapatkan Dari ngalahin boss Sebelumnya aku jadiin Pick X Senjata Dan juga kapak Setelah itu Aku balik lagi ke tempat meteorite Untuk mining Dan sesampanya di rumah disini Aku coba untuk Ngebikin space gun temen-temen Oh ya by the way Setelah itu di malam hari ya Aku gak ngelakuin hal yang terlalu penting Jadi mungkin akan aku skip aja Kemudian di hari ke-26 disini Aku coba balik ke biome jungle Ya rencananya disini Aku pengen coba buat nyari Enchanted Sword Temen-temen Tapi aku gak tau pasti Lokasinya di sebelah mana Ya tapi sesuai yang aku lihat Di tipster area itu Katanya berada di sekitaran Wilayah jungle Yang dimana kita akan menemukan Jalan turun menuju ke arah bawah Aku juga sempat nemuin tempat itu Temen-temen Tapi gak ada enchanted swordnya di dalam So aku menghabiskan waktu di tempat ini Sampai di hari ke-27 temen-temen Dan asli di biome jungle ini Ada banyak banget monster Dan salah satu yang paling mengganggu ini Adalah para lebah ya Tapi ya bisa dibilang tempat ini Juga dipenuhi dengan banyak rutinan Sampai akhirnya ketika aku menjelajah jungle Aku pun menemukan tempat Salah satu boss yang akan aku lawan selanjutnya So ya ini adalah sarangnya dari ratu para lebah Jadi gak pake lama aku pun langsung Ngebikin arena untuk persiapan ngelawan makhluk ini Ya hanya persiapan aja Karena aku belum berencana untuk melawannya sekarang temen-temen Tapi disini ketika ngebikin platform Ya aku malah gak sengaja ngancurin Aku gak tau itu apa Tapi gak lama kemudian Ya secara tiba-tiba Ratu lebahnya pun muncul temen-temen By the way Ya di posisi ini tuh Aku gak memiliki persiapan sama sekali Untuk ngelawan sang ratu lebah Ya aku ngebawa space gun temen-temen Tapi setelah aku coba gunakan Ternyata senjata itu memakan banyak mana Jadi setelah pokoknya bisa bertarung dengan pedang Hari yang ke-28 Ya secepatnya disini aku coba balik ke sarang ratu lebah Agar dia gak dispawn Tapi karena ya aku terlalu terburu-buru Aku pun harus mati konyol Jatuh dari ketinggian Setelah itu aku gak ngelakuin hal yang terlalu penting Sampai di malam hari Dan di hari ke-29 Aku pun coba balik lagi ke sarang ratu lebah Tapi ya benar aja dia udah gak ada disana Dan disini aku sempat panik temen-temen Karena aku pikir dia udah gak bisa dispawn lagi Jadi aku coba untuk mencari sarang ratu lebah yang lain Tapi gak menemukan apapun Setelah mencari saran penuh Di hari ke-30 ini aku memutuskan untuk nyerah temen-temen Tapi setelah itu aku coba cek tutorial Dan ternyata dia masih bisa aku spawn lagi Ya aku mendapatkan harapan baru yang dimana gak pake lama Dan aku pun langsung ngumpulin semua bahan-bahan yang aku perlukan Untuk mengespawn ratu lebah Dan tiba-tiba gak lama setelah itu Disini aku malah ketemu sama goblin tinker Oke wait Oh no 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 Aku tau orang ini temen-temen Goblin By the way dari goblin ini aku ngebeli sepatu roket temen-temen Karena lumayan efeknya bisa ngebuat aku terbang selama beberapa detik Tapi setelah itu disini ya Kofokusku sempat keganggu karena alarm HP ku bunyi Dan aku udah gak sadar lagi kok dimana Ternyata si goblinnya udah nyemplung ke dalam madu Lah dia kemana ya Ntar aku perhatiin yang lain tadi temen-temen No Dia mati Why Setelah itu aku memutuskan untuk teleport lagi ke rumah Dan disini aku sempat balik ke jungle Tapi aku udah lupa disaat ini tuh aku mau ngapain temen-temen Dan di tengah perjalanan by the way aku sempat dituntun sama dua ekor burung Ya setauku mereka ini bakal ngarahin aku ke lootingan ya Tapi setelah itu mereka hilang gitu aja di atas langit Dan ya karena di posisi ini pengetahuanku tentang terraria masih kurang Jadi aku gak tau apa yang dimaksud sama para burung itu temen-temen Jadi aku ngelanjutin perjalananku lagi ke jungle Tapi mungkin akan aku skip aja karena asli aku lupa disini aku mau ngapain ke jungle lagi cuy By the way disini aku gak mau videonya sampai 2 jam temen-temen Jadi hari ke 31 sampai hari ke 50 Di saat aku menuju ke jungle lagi Aku tiba-tiba bertemu dengan orang yang lagi tidur Dan pas aku bangunin ternyata disini dia seorang penjual tongkat summon mungkin Oh ya dan disini aku balik lagi ke jungle Karena aku kelupaan satu bahan yang aku perlukan untuk men-summon ratu lubah sebelumnya ya Yaitu botol madu temen-temen Tapi pas lagi gelut disini aku malah keminum rekal potion dan balik lagi ke rumah Dan singkat aja setelah mendapatkan semua yang aku butuhkan Disini gak pake lama aku pun langsung ngebikin abomination Yang dimana ini adalah item yang kita butuhkan untuk men-summon queen biato ratu lubah yang aku lawan sebelumnya Tapi temen-temen disini aku gak mau terburu-buru untuk melawan queen biato Karena menurutku aku belum cukup kuat untuk melawan makhluk itu ya Jadi disini aku melakukan hal yang lain Yang dimana aku coba melakukan perjalanan buat mencari senjata baru untuk dipake ngelawan queen biato Ya sebenarnya aku udah punya space guns ya Tapi seperti yang kalian tau sendiri temen-temen Senjata itu memakan banyak mana dan kayaknya gak terlalu efektif untuk dipake ngelawan queen biato Jadi disini aku coba kelilingin bawah tanah buat mencari senjata yang lebih bagus Ya sampai akhirnya Oh ada chest Aku ngeliat chest di bawah situ Wait 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 Yup itu dia temen-temen 9 gold ku ilang No So di posisi ini temen-temen Ya aku gak tau aku harus ngapain Aku emang punya pedang ice blade Tapi itu gak kuat sama sekali untuk dipake ngelawan queen biato Dan aku juga punya emm ya senjata Tapi kalian liat sendiri Bahkan baru beberapa detik aku pake emang aku udah mau abis semua ya So karena aku gak tau mau ngapain disini Aku pun cuman ya ngambil-ngambilin kayu ya Dimana rencananya aku ingin mengupgrade rumahku supaya bisa kedatangan NPC baru Ya dan semoga dengan itu mereka bakal ngejual senjata bagus mungkin Tapi akhirnya temen-temen Ya aku menemukan solusi untuk mana dari senjataku yaitu meteorite armor Yang dimana dengan menggunakan armor ini Aku gak perlu mengeluarkan mana sama sekali untuk penggunaan space gun Ya kalian liat Space gun cost 0 mana Oh my god Ya senjata ini Kalian liat temen-temen Aku pake senjata ini manaku gak bakal kurang cuy Let's go So ya temen-temen setelah itu Karena aku udah punya semua yang aku butuhkan untuk melawan Queen Bee Disini gak pake lama aku pun langsung pergi ke jungle untuk menghadapi mahluk itu Oke itu dia temen-temen Yap Bossnya muncul lagi Oh my god Oh my god Oke So disini aku dan Queen Bee pun melakukan pertarungan yang lumayan lama temen-temen Sampai akhirnya aku berhasil menghilangkan setengah bardaranya Tapi setelah itu Ya disini dia juga mulai men-summon anak buahnya untuk menyerangku Dan itu juga ngebuat aku sekarat temen-temen Nice nice dia sekarat Tapi aku juga sekarat temen-temen Oh oh jangan kena damage pokoknya Let's go let's go let's go let's go let's go Oh my god Oke 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 jaga jarak jaga jarak Dan ya setelah melakukan pertarungan yang cukup lama Asli yang No 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 So ya untuk kedua kalinya temen-temen Aku kalah karena Queen Bee Ya harusnya aku udah bisa mengalahkan mahluk itu Tapi aku kesulitan ketika ngelawan lebah-lebah kecil yang disummon sama mahluk itu Dan disini aku berencana lagi untuk menantang Queen Bee Karena aku yakin aku bisa menang temen-temen Tapi sebelum itu aku ngebikin rumahku lagi Yang memperbesar dua lantai mungkin untuk para NPC baru Dan gak pake lama setelah itu aku pun kembali ke jungle Buat menantang Queen Bee Untuk yang ketiga kalinya So temen-temen let's go Oke 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 loncat loncat Jangan ngayal Jangan ngayal Let's go 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 Dia ada dimana Oke Oh my god No 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 200 lagi 200 lagi 100 Taranya tinggal 100 147 let's go Itu dia temen-temen Dia mati dia mati nice Let's go Dan ya akhirnya disini Setelah perjuanganku berkali-kali untuk melawan Queen Bee Aku pun berhasil mengalahkan mahluk itu Dan kalian tau Ntar aku dapat ini temen-temen Honey Goggle Oke Oh Aku bisa terbang No No way Oke let's go kalian ya temen-temen Oh my god Kita bisa terbang di atas langit Dan ya bisa dibilang Lebah ini akan sangat ngebantu aku sampai di 100 hari ke depan Karena dia bisa terbang Ya bahkan dia hampir ngantar aku sampai ke pangkuannya maha kuasa cuy Wait what By the way Keberuntunganku gak berakhir sampai di mahluk ini aja temen-temen Karena kalian tau setelah itu Oh my god Ini dia Ini dia Ini dia Ini tempatnya temen-temen Let's go let's go Harusnya ada sayap di dalam sini Adakah Ya disini aku menemukan floating island temen-temen Dan aku langsung coba untuk memerisa chestnya Karena katanya di dalam chest ini bisa ada sayap ya Kalau kita beruntung Tapi aku gak tau juga Kalian bisa kasih komen aja di bawah Dan tempat ini by the way dijaga sama para harpi Ya dan bisa dibilang jumlah mereka disini lumayan banyak cuy Sesampainya di rumah Disini aku ketambahan 4 orang NPC lagi Aku gak tau mereka ini siapa Tapi disini ada salah satunya abang-abang yang aku bangunin ketika tidur sebelumnya Terus ada goblin juga Ya dia kembali nge-spawn temen-temen Dan seorang wanita Aku gak tau dia ini siapa Tapi dia ngejual semacam tumbuhan kayak gitu Yap Dan by the way Kalau kalian tau tentang NPC Atau yang paling berguna diantara mereka ini Tolong kalian bantu komen di bawah ya temen-temen Karena aku masih rada-rada bingung dengan fungsi para NPC disini So dari floating island Aku membawa pulang bulu harpi Yang ketika aku tunjukin ke Cody Ternyata ini bisa dijadikan sayap Ya tapi untuk ngebikin sayap Aku masih membutuhkan soul of light Sama soul of light Di malam hari Aku coba menjelajah lagi floating island Untuk mencari sayap Ya tapi disini aku gak nemuin sayap Sama sekali yang berada di dalam chest Temen-temen Bahkan di salah satu floating island ini Yang gak ada bangunannya sama sekali Hanya danau kosong yang diperlui dengan para monster Kemudian di pagi hari tiba-tiba Ya aku bertemu dengan orang ini di pinggiran pantai temen-temen Wait what the Sleeping angler Lah ini siapa temen-temen Halo Ya disini aku gak tau orang ini siapa by the way Tapi dia mau ngasih aku quest Yang aku skip aja dulu ya Karena niatku disini untuk menjelajah sekalian nyari-nyari lootingan Sampai akhirnya tiba-tiba disini aku udah gak sadar Aku udah berada di pinggiran dungeon Oh ya aku juga sempat coba untuk ledakin di pinggiran dungeon ini Tapi gak bisa sama sekali Setelah itu aku ngutuskan kembali ke rumah Dan disini aku berencana untuk ngebikin armor yang lebih kuat dari meteorite armor Jadi ya gak pake lama aku langsung pergi ke dunia bawa terraria Untuk ngambilin hellstone Sekalian juga aku ngumpulin barang-barang yang bisa aku dapatkan dari bangunan-bangunan yang ada disana So karena cuman punya satu fire potion Disini gak pake lama aku pun langsung memanfaatkan potion itu sebaik Mungkin dengan cara ya Ngumpulin hellstone sebanyak yang aku bisa Dan setelah itu aku gak langsung balik ke atas temen-temen Aku masih lanjut menjelajahi dunia bawa terraria Dan disini aku sempat nemuin beberapa chest juga Tapi kayaknya untuk chest-chest ini kita memerlukan kunci yang hanya bisa didapatkan dari dungeon ya So ketika mau balik ke atas Disini aku sekalian ngumpulin obsidian Karena ini juga adalah salah satu bahan yang kita butuhkan untuk ngebikin hellstone bar Dan akhirnya temen-temen setelah semua bahan-bahan yang aku perlukan aku dapatkan semuanya Disini aku pun bisa ngebuat satu set molten armor Lalu setelah itu ya untuk pertama kalinya disini aku tidur di dunia terraria temen-temen Hari ke-51 sampai hari ke-80 disini akhirnya aku udah bisa menggunakan satu set molten armor temen-temen Tapi aku masih ingin ngebikin pedang vulkano jadi setelah itu aku balik lagi ke dunia bawa terraria untuk mining hellstone Ya tapi karena aku kesana tanpa menggunakan fire potion disini aku pun harus mati berkali-kali Oh ya setelah itu disini juga sempat terjadi invasi goblin Tapi ya aku berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah jadi mungkin akan aku skip aja temen-temen Dan setelah mati berkali-kali ketika mining hellstone disini aku udah lebih berhati-hati lagi Ya sampai akhirnya aku berhasil mengumpulkan cukup banyak hellstone Aku pun memutuskan untuk kembali ke atas dan tanpa berlama-lama aku langsung ngebuat pedang vulkano So let's go kita akan ngebikin vulkano thank you Setelah itu karena aku udah merasa cukup kuat disini aku pun langsung aja ngebikin arena tepat di atas dungeon Dan tanpa berlama-lama aku pun langsung melawan skeletron temen-temen Ini dia kakeknya Mundur zombie Thank you Curse Oh Oke So di pertarungan melawan skeletron ini Aku kembali menggunakan meteorite armor kuspe bisa pake space gun Karena dengan itu aku bisa menghindari serangan dari kedua tangan skeletron Ya jadi aku bisa lebih aman ketika melawan makhluk itu temen-temen Dan ya dengan cara itu aku akhirnya bisa ngebuat makhluk itu sekarat Sampai akhirnya gak lama setelah itu aku pun berhasil mengalahkan skeletron temen-temen Nice nice tinggal kepala nya temen-temen Oke Let's go Let's go Let's go Oh my god Oh my god ntar Ternyata disini juga ada jebakannya temen-temen What the hell Untungnya Aku bisa melihat apa-apa Pulang 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 Gila sekarat So ya karena aku hampir mati aku memutuskan untuk teleport ke rumah Tapi setelah itu aku coba kembali lagi ke dalam dungeon Dan karena ini pertama kalinya aku masuk kesana Asli aku kacau banget temen-temen Oh no Oh no Ampun bang Oke 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 Oh 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 Oke kita salah jalan temen-temen Jangan panik Jangan panik No 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 By the way ketika menjelajahi dungeon ini Aku tiba-tiba bertemu dengan seorang NPC yang bernama Emi Thanks I was just matter of time before Oke ngobrolnya nanti aja No no Jangan jatuh ke bawah Emi Emi desyo Tapi ya kehidupan NPC yang satu ini gak bertahan lama temen-temen Karena aku dan dia terus-terusan diserang sama monster yang ada di dungeon Ya aku udah sempat coba ngebantu sebisa aku Tapi No Dia mati temen-temen Ehh Ehm Tapi gak lama kemudian ya Aku juga nyusul Emi temen-temen Tapi versi lainnya karena aku masih bisa ngespawn Dan gak pake lama aku pun langsung coba balik lagi ke dungeon itu Sesampainya di dungeon Aku pun langsung looting Dan ya bisa dibilang aku mendapatkan barang-barang yang lumayan bagus Mulai dari ehm Cobalt shield Aku juga dapet blue moon Ini aku gak tau fungsinya buat apa Dan juga ehm Shiroki Ya yang kita butuhkan untuk ngebuka chest yang ada di dunia bawah terraria By the way mungkin singkat aja temen-temen Karena disini aku cuman ngabisin waktu nge-record Ya satu jam lebih cuman buat nyari senjata murah masa Tapi ehm Sampai akhirnya aku mati Disini aku masih belum menemukan Dimana Ya tempat chest murah masa berada Sesampainya di rumah Aku coba ngebeli mini shark Dari seorang penjual senjata Ehm Dan disini aku berencana untuk ngebikin star cannon Karena ketika aku lihat Damagenya ini gak main-main ya Sampai lima puluhan lebih Let's go Kayaknya sekarang kita udah bisa bikin Star cannon Oh my god temen-temen Ya tapi kayaknya gak guna juga temen-temen Karena disaat ini tuh aku masih gak ngerti sama sekali cara menggunakan senjata itu ya Yang dimana ternyata untuk amunisinya disini kita membutuhkan valen star yang jatuh dari langit By the way Ya setelah itu aku masih lanjut lagi untuk balik ke dungeon Buat mencari senjata murah masa temen-temen Dan setelah menghabiskan waktu yang lumayan lama Akhirnya aku pun berhasil mendapatkan pedang itu Oh akhirnya Let's go Oke wait Setelah mendapatkan murah masa Aku pun memutuskan kembali lagi ke rumah Dan disini aku lanjut ngebikin blade of grass Ya jadi aku udah punya 3 pedang Mulai dari vulcano Murah masa dan blade of grass Tapi disini aku masih membutuhkan 1 pedang lagi Yang kalau gak salah itu didapatnya di biome corruption temen-temen Ya karena aku berencana untuk ngebikin pedang yang kalau gak salah namanya terra blade Oke temen-temen ini dia blade of grass Murah masa Ini damagenya berapa 21 28 49 Ya tapi disini aku gak bisa ngebikin pedang terra blade ya Karena kita membutuhkan 1 pedang lagi yang hanya bisa didapatkan dari biome corruption Ya karena aku gak punya biome itu di mapku Jadi kayaknya aku gak bisa buat temen-temen pedang light band Jadi setelah itu aku pun pergi ke dunia bawah aja Untuk ngebuka chest yang ada disana Oh kebuka Nice Woo Heartful sun fury Wow dark lens Oh my god temen-temen kalian liat Damagenya berapa? 45 Kalau ini? Wow So di dunia bawah ini bisa dibilang aku mendapatkan senjata yang lumayan bagus-bagus temen-temen Setelah itu juga aku sekalian mengeksplore map dunia bawah ini dari ujung kiri sampai kanan Dan disini aku juga sempat coba untuk mencari biome corruption siapa tau ada yang tersembunyi di mapku Ya tapi mungkin akan aku skip aja karena aku gak berhasil menemukan keberadaan biome itu So tanpa corruption biome disini kita gak bisa ngebikin pedang terribly Tapi aku masih memiliki opsi ya untuk ngebuat pedang naik edge temen-temen Karena aku udah memiliki semua pedang yang dibutuhkan untuk ngebikin pedang itu Dan gak pake lama disini aku pun langsung menuju ke crimson altar yang aku kira chest sebelumnya Ya karena syarat untuk pembuatan pedang naik edge-nya harus dibikin di tempat itu Oke naik side udah jadi Oh my god temen-temen Dan ya akhirnya aku pun udah bisa memiliki pedang yang cukup kuat temen-temen Karena ini gabungan dari 4 pedang yang menjadi satu Dan disini aku juga sempat mencobakannya ke eye of cthulhu dan aku berhasil mengalahkan makhluk itu dengan mudah By the way setelah itu aku coba balik ke dungeon Karena disini kalau kalian perhatiin masih ada beberapa ruangan yang belum aku periksa Tapi ketika aku coba mencari jalan menuju ke ruangan itu aku gak nemuin jalannya sama sekali Ya bahkan aku udah sempat coba untuk putarin dungeon ini berkali-kali tapi hasilnya sama aja temen-temen Dan kalian tau ya di hari ke 81 sampai hari ke 100 disini aku mulai dengan ngelakuin hal konyol Ya sebelumnya aku gak nemuin jalan menuju ke ruangan yang belum aku periksa di dalam dungeon ini Jadi aku memiliki sebuah rencana yang dimana aku mencoba untuk memetakan dungeon ini temen-temen Ya di keadaan ini tuh aku berpikir ya kenapa kita gak coba untuk metakin aja mapnya ya Kan siapa tau dengan cara kayak gitu aku bisa menemukan jalan tembusan di dungeon dengan lebih mudah lagi Dan ya aku gak tau disini kenapa aku sampai seniat itu tapi kalau dipikir-pikir lagi ini konyol banget cuy By the way ya bahkan disini ketika aku kehabisan TNT aku sampai balik teleport ke rumah untuk ngebeli TNT dari miner Kalian ngapain setelah berhasil ngalahin boss-boss di terraria cuy Ngelawan boss yang lain Enggak Aku berusaha untuk metakin dungeon ini ya Karena gak tau aku bingung jalan masuknya lewat mana temen-temen Kalian lihat Sangat diluar nilai sekali beliau ini By the way setelah main hampir 4 hari untuk metakin dungeon ini aku pun mulai sadar temen-temen Yang dimana player 100 hari terraria yang lain di hari ke-80 itu mereka udah hampir mau mengalahkan Moon Lord Ya sementara aku di hari ke-80 coba untuk metakin dungeon temen-temen dan itu aneh banget sih asli Jadi setelah itu aku pun memutuskan untuk pulang dan ngelakuin hal yang lain By the way ketika aku coba ngelihat tutorial ternyata dinding dungeon bisa kita hancurkan menggunakan hellstone pickaxe Jadi ya disini aku balik ke dunia bawah untuk mainin hellstone Tapi kalau kalian perhatiin temen-temen ketika aku bertarung dengan monster-monster tiba-tiba ada dari mereka yang ngedrop boneka voodoo Dan ya gak lama saya tiba-tiba makhluk ini langsung muncul di hadapanku temen-temen What the hell What the No no Oh my god Kenapa bisa rebus Ya di keadaan ini tuh aku gak tau sama sekali sama boneka voodoo yang jatuh ke dalam lava Bahkan aku masih belum tau caranya untuk mengespawn flash Tapi ya di hadapanku tiba-tiba udah ada makhluk itu dan aku harus melawannya Namun karena disini aku gak punya persiapan sama sekali No Ya aku pun kalah di pertarungan itu karena dibantai sama boss the flash Tapi disini akhirnya aku bisa punya hellstone pickaxe Yang aku pake untuk melubangi dungeon Jadi aku bisa masuk ke beberapa bagian dungeon yang belum aku jelajahin Disini dari beberapa ruangan dungeon yang aku periksa Aku mendapatkan beberapa senjata baru Ya mulai dari handgun Murah masa Setelah itu aku teleport lagi ke rumah Dan sesampainya di rumah aku Coba ngebikin senjata baru yaitu Ponix Blaster Dan setelah itu disini aku balik lagi ke dunia bawah terraria Untuk ngelawan the flash lagi Ya tapi sebelumnya Seperti yang aku bilang ke kalian Aku gak tau cara untuk Men-summon makhluk itu kayak gimana temen-temen Oke let's go katanya Kita tinggal ngelempar ini What? Lah? Kenapa gak bisa ya? So seperti yang kalian lihat temen-temen Disini aku coba untuk lemparin 2 boneka voodoo ke lava Tapi gak terjadi apa-apa Dan tanpa aku ketahui Ternyata ngelemparin boneka voodoo ini Sama dengan kita mengorbankan NPC tutorial ya Dan seperti yang kalian lihat sebelumnya Ya the flash sudah muncul Jadi harusnya Cody udah mati Dan disini aku masih belum sadar sama sekali Baiklah aku balik lagi ke bawah Karena udah kehabisan boneka voodoo Aku coba lagi untuk mencari boneka voodoo Dari dropan para demon Setelah sadar bahwa Cody udah mati Disini aku coba ngebikin ruangan di dunia bawah Untuk meng-spawn NPC penggantinya Cody Aku nonton ini di tutorial temen-temen Katanya kita tinggal jatuhin aja orangnya ke lava Ya dan bossnya bakal muncul Tapi setelah aku tunggu cukup lama disini Gak berhasil sama sekali Jadi aku pun memutuskan untuk balik ke atas Dan disini aku menambahkan beberapa ruangan di rumahku lagi Sampainya NPC penggantinya Cody ini muncul So setelah NPC tutorialnya muncul Yap gak pake lama disini aku pun balik ke dunia bawah Untuk melemparkan boneka voodoo buat yang keberapa kalinya Ya dan akhirnya kali ini berhasil temen-temen So let's go kita coba buang disini Oh ya itu dia Malu kita udah di sebelah mana Oh my god oke So di pertarungan tua melawan the flash Disini aku udah menggunakan senjata jarak jauh Karena ya ternyata dari mata maluku ini bisa menyebabkan sesuatu juga coy Dan bisa dibilang pertarungan melawan boss ini Ya aku langsung cukup lama temen-temen tapi untungnya aku udah ngebikin platform yang lumayan panjang Jadi aku udah gak perlu takut-takut lagi untuk jatuh ke lava Oh no mundur 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 Dan juga dunia bawah ya walaupun setelah itu aku mati Tapi aku mendapatkan barang-barang dari makhluk itu Termasuk salah satunya godly hammer Setelah itu aku kembali lagi ke atas untuk menjelajah dan benar aja disini Di mapku itu udah ketambahan biome baru yaitu follow biome Dan disana juga terdapat banyak monster-monster baru termasuk salah satunya kuda capricorn temen-temen Kemudian disini aku coba menjelajah lagi untuk mencari floating island Dan disalah satu chestnya aku menemukan pedang star fury Lalu aku juga sempat masuk ke dalam ocean karena aku belum pernah menjelajah kesana Tapi disini ya aku pun mati karena kehabisan nafas di dalam air Setelah ngespawn lagi di rumah aku menambahkan beberapa ruangan lagi untuk NPC baru Kemudian disini aku berencana untuk ngebikin sayap ya Aku mau punya sayap temen-temen Jadi aku coba men-trigger makhluk yang namanya wyvern Ya karena dari makhluk ini kita bisa mendapatkan soul of light yang dibutuhkan untuk pembuatan sayap Oke itu dia Kalian lihat temen-temen Wyvern Oh 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 oke 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 bentar lagi dia mau mati Bentar lagi aku mati Wow nice dia mati So setelah mengalahkan wyvern pertama aku disini aku iya mendapatkan soul of light temen-temen Tapi di pertarungan kedua aku malah mati Dan setelah ngespawn lagi di rumah tiba-tiba ada NPC yang namanya ABB Dan kalau gak salah ketika aku melihat tips di terari ini Katanya kalau kita naruh dia di tempat biome yang dia suka dia bakal ngejual sayap juga temen-temen Tapi gak tau juga kalian bisa komen aja di bawah By the way ya mungkin disini akan aku singkat aja temen-temen Karena setelah itu aku cuma ngabisin waktu untuk ngumpulin soul of light Ya bahkan aku sempat ngebuat arena untuk ngelawan wyvern dan walaupun berkali-kali aku mati tapi aku berhasil ngumpulin soul of light yang aku butuhkan cuy Setelah itu disini aku coba pergi ke jungle untuk ngebuatin rumah untuk ABB disana Dan tiba-tiba aku diserang sama para monster Dan karena kita sekarang udah masuk di prehard mode Ya tiba-tiba ada monster kura-kura yang asli aku malas buat ngeliat makhluk ini temen-temen Ya karena hanya beberapa hit dari dia aku bakalan langsung mati cuy By the way ya di bioman itu aku berkali-kali dibunuh sama kura-kura ini Dan untuk kalian yang main terraria di awal-awal pasti tau rasanya gimana Tapi akhirnya aku berhasil ngebuat rumah untuk ABB Namun ketika aku coba cek di malam hari gak tau kenapa dia gak ngejual sayap sama sekali Ada yang salah kah? Singkat cerita aja aku udah mendapatkan soul of light Jadi setelah itu aku lanjut lagi disini untuk pergi ke bawah tanah hollow plane Buat nyari monster-monster ungu Karena dari mereka kita bisa mendapatkan dropan soul of light Tapi bisa dibilang dropan dari makhluk ini lumayan jarang juga sih ya Jadi aku menghabiskan waktu yang lama di hollow plane Setelah itu aku lanjut lagi buat ngancurin crimson altar Supaya bisa membuka ya ore-ore baru mulai dari cobalt, ore, mitril, terus juga platinum Dan karena dunia aku udah ada ore barunya Aku pun coba untuk mining buat nyari ore itu Dan disini aku mendapatkan cobalt ore temen-temen By the way ya karena sekarang kita udah berada di pre-hardmore Disini monsternya pun udah di upgrade menjadi lebih kuat lagi Dan itu ngebuat aku lebih gampang untuk mati So ya di seratus hari kali ini by the way aku masih belum kesampean Ngebikin sayap temen-temen Karena gara-gara aku nyari ore baru Misalnya aku sampe kelupaan untuk lanjut lagi buat nyari soul of light Jadi ya mungkin akan aku lanjutin di 200 hari berikutnya Kalau misalnya kalian banyak yang suka sama video ini Dan aku juga butuh bantuan kalian Untuk kalian para player terraria Aku harap kalian bisa ngasih tips ke aku Supaya aku bisa survive di dunia terraria ini lebih mudah lagi ya So akhir kata temen-temen Semoga kalian terhibur dengan video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya cuy Sampai jumpa di video selanjutnya cuy Sampai jumpa di video selanjutnya cuy